Komisi Pemerantasan Korupsi melakukan sosialisasi terkait pencegahan korupsi pengawalan bersama pengelolaan dana desa di gira Habinapraja Pemprov Sumsel selasa 10 Mei 2016. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik alokasi dana desa atau ADD maupun dana desa. Sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berimplikasi pada disalurkannya dana desa dari APBN, oleh pemerintah pusat ke 74.754 desa dengan dana yang disalurkan sebesar 20,7 triliun rupiah di tahun 2015 dan 46,9 triliun rupiah di tahun 2016. Menurut Pahala Naenggolan, Deputi Bidang Penjagaan KPK, pihaknya akan melakukan pemberdayaan dan pengawasan dana desa secara seimbang. Jangan sampai tingkat pengawasan lebih dominan sehingga pemberdayaan yang diharapkan tidak terlaksana. Kedepannya KPK akan fokus pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat, serta mendorong peningkatan kompetensi para aparat desa, inspektorat daerah, dan pendamping desa. Dari KPK dan tim dari pusat juga ingin penyeimbangkan dua hal, pemberdayaan dan pengawasan. Jadi jangan juga lebih besar aspek pengawasan. Akhirnya, seperti kita lihat, pemberdayaannya tidak cukup banyak. Padahal kalau pemberdayaan ini tentu ada risiko-risiko tertentu. Misalnya yang seperti tadi masukkan yang tadi, boleh ini enggak, boleh itu enggak, kira-kira memang pemberdayaan ini pasti lebih banyak aspek-aspek yang kadang-kadang peraturannya tidak cukup mengejar. Tarmizi Akarim, selaku Irjen Kemdagri, menambahkan, dana desa sesuai dengan aturan dan dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur desa. Jadi kalau misalnya tadi tidak nyaman, tapi kalau kami tidak cukup, walaupun kami berada di mana, karena kita pisahkan. BD itu tidak bisa pakai untuk operasional. Yang dari 10% BPN sudah. Itu sudah ada petunjunya, kita pakai sesuai petunjui infrastruktur. Dan misalnya, itu kemarin dipertanyakan di Papua, di mana-mana. Bagaimana Pak, ini perhatian kami kepada perempuan bagaimana? Sudah ada pos cangur yang bisa kita pakai di situ dengan bagus, untuk power, power itu bisa dibalukan dengan ruang itu dengan bagus. Megadwi Handayani, Gusti Putus Sumerta Yesa, Sriwi JTV